Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan youtube channel Hendra Nusakutra pada video kali ini saya akan tunjukkan untuk kawan-kawan dosen dalam merancang rencana pembelian semester khusus untuk mencari referensi bahan pembelajaran atau materi perkulian nah pada dasarnya dalam perancangan RPS kita kan sudah mempunyai CPMK, punya indikator penilaian, bentuk penilaian ya kriteria penilaian dan lainnya nah ini akan menjadi referensi kita untuk bisa merujuk bagaimana bisa mencari bahan materi yang sesuai yang tepat sasaran dengan apa yang diinginkan pada kurikulum di program studi kita nah yang pastinya kita akan dibantu dengan menggunakan aplikasi AI, nah bagaimana penjelasannya, silahkan simak pada video berikut ini baik kita mulai tutorialnya nah sebagai bahan awal kita untuk menjadi rujukan kita sudah punya RPS ya, bagi kawan-kawan yang bingung cara membuat menyusun RPS seperti ini saya juga pernah membuatkan video tutorialnya silahkan bisa simak pada channel youtube ini nah pada patok tan untuk mencari materi perkulian ini seperti yang ada di bagian ini ya, ini kan saya sudah ada membuat RPS secara tuntas nah pada dasarnya saya juga mencari referensi ini dengan menggunakan aplikasi AI nah khusus untuk bagian pembelajaran untuk materi kuliah ini ya seperti yang ada di sebelah kanan ini yang saya coba tanda ini nah ini saya dapatkan berdasarkan referensi untuk CPMK nya seperti apa indikator penilainya dan kriteria penilainya juga seperti apa nah dari tiga komponen ini yang akan menjadi acuan kita bisa mendapatkan materi pembelajaran yang jelas yang tepat sasaran ya dengan data seperti ini nah ini yang akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan dosen ya bagaimana mendapatkan seperti ini yang pastinya kita akan gunakan aplikasi AI yaitu ChatGPT nah jadi kita bisa memasukkan prompt nya disini dan nanti kita akan dapatkan sesuai dengan keinginan kita nah caranya adalah yang kita butuhkan adalah prompt perintah yang jelas dan terukur nah pada dasarnya untuk pembuatan prompt ini kita harus memulai dengan bahasa yang menjelaskan definisi subject kita seperti apa jadi untuk memulainya disini kita harus membuatkan seperti ini nah jadi kita mulai disini dulu Anda adalah seorang dosen profesional bidang jadi nanti bidangnya silahkan bidang ilmunya apa yang akan kita ajarkan nah kemudian kita akan lanjutkan memasukkan perintah yang seperti ini ya bantu saya mencarikan bahan materi pembelajaran CPMK ini nah jadi kita tunjukkan referensi nah bantu saya carikan bahan materi pembelajaran dari CPMK ini nah tentu kita copy saja CPMK yang ada disini misalnya saya coba contohkan untuk materi yang ini saja ini kan sudah ada ya saya coba ulang lagi nih nah saya ambil yang CPMK ini saya copy nah kita paste disini nah supaya lebih lengkap lagi kita tambahkan kita tambahkan keterangan ini dengan indikator penilaian ini nah jadi kita ambil indikator penilaian jadi kan di kolom RPS kita ini kan sudah kita buat nih nah sebelahnya nih indikator penilaian kita copy saja ini nah selanjutnya kita tambahkan lagi supaya lebih lengkap dan akurat dengan kriteria penilaian seperti ini nah kita ambil juga kriteria penilaiannya ini ya nah sudah ada data yang kita coba rujuk supaya AI ini bisa paham apa yang kita maksud ya nah jadi materinya akan sesuai dengan yang kita inginkan jadi selanjutnya kita tambahkan untuk mata kuliah nah apa nama mata kuliah kita nah kebetulan nama mata kuliah saya ini ya nah setelah itu kita enter kita akan tunggu beberapa detik agar hasilnya dimunculkan seperti ini nah baik hasil permintaan kita sesuai dengan perintah prom tadi jadi secara clue nya kita sudah dapat ada 4 pokok materi yang diberikan yang satu tentang pengantar integritas data dalam reka medis yang kedua prosedur teknik kemudian yang ketiga ini yang keempat ini nah dia juga mendetailkan dari bagian ini nah ini kita sudah dapat sedikit clue untuk bahan ajar kita ya ada turunan juga pengantar integritas nah kalau nanti kita masukkan ke dalam RPS nah kita bisa ringkas saja jadi misalnya kita ambil yang ini pengantar integritas data reka medis nah yang apa kita ajarkan definisi penting nah kalau kita melanjutkan terus nanti kita bisa buatkan dalam perpoin nah ini bisa menjadi acuan kita ya untuk meneruskan sampai ke PPT nya juga nah ini kita bisa tuangkan disini nah kita bisa tambahkan datanya di bagian sini kebetulan kan sudah saya buat jadi kalau misalnya ini masih kosong kan nanti kita bisa tambahkan ini kita bisa kita hapus nah yang pertama ini nah kemudian nanti yang kedua juga seperti ini nah nanti kita edit di bagian ini kita rapikan supaya sesuai dengan format font nya kita kasih penomoran supaya bagus dan ini dia hasilnya nah ini poin pokoknya ada 4 topik ya kita ajarkan pengantar nah ini memang sesuai dengan CPMK kita masukkan kemudian indikator dan kriteria penilaiannya nah ini yang kita coba capai ya untuk pembelajaran tersebut ini reversinya sudah valid dan terukur ya nah saya sampaikan ini terukur karena apa karena kita sudah membuat batasannya terkait dengan CPMK indikator dan kriteria jadi kalau dalam mencari materi pembelajaran jangan dibiarkan ngambang AI nya memberikan kita jadi memang ada clue-cluenya supaya nanti dia bisa arahkan kita dengan materi yang sesuai seperti ini nah definisi nah tinggal kita mengembangkan saja untuk lebih detailnya tentang penjelasan yang bagian ini ya kalau kita mau rujuk lagi menjadi sebuah perpoin nah kita hanya kembangkan ini nah nanti ini akan saya coba jabarkan saya jelaskan lagi bagaimana untuk menjadikan ini ke dalam perpoin ya supaya lebih lengkap nah mungkin itu saja penjelasan saya ini silahkan simak video selanjutnya jangan lupa klik like komen dan di subscribe Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih terima kasih